Terima kasih. 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 Sama dia. Terima kasih. Sampai. Terima kasih. Besok Flora belum bisa masuk sekolah lagi. Dokternya bilang ya dia perlu banyak istirahat di rumah. Apa Tante? Emang Flora sakit lagi ya Tante? Enggak, Fit. Flora baik-baik aja kok. Tapi ya hanya dia butuh banyak istirahat aja. Sudah dulu ya Vito ya? Iya udah. Makasih ya Tante. Kalo gini caranya sih gue mah bisa ngajak Flora. Rianti, Ibu ada dimana? Ibu udah di kamar kok. Tadi sih terakhir aku liat dia lagi ngobrol sama tukang jahitnya. Emang kenapa sih sayang? Aku nantan datang langsung marah-marah kayak gini. Ada yang mau kau omongin sama dia? Permisi, Ibu. Iya, iya, iya. Ibu pasti udah tau kenapa aku datang kesini. Tentang Ricky. Ibu udah ngomong apa sih sama Ricky? Pasti Ibu udah bilang sama dia kalo dia sekarang kerja di salah satu cabang toko aku, ya kan? Memang Ibu yang kasih tau? Memang betul tau kenyataannya? Maksud Ibu tuh apa sih, Ibu? Ibu bilang sama Ricky kalo Ibu tuh sayang sama dia. Tapi sekarang Ibu lakukan itu, itu menunjukkan kalo Ibu sama sekali gak ada perasaan sama Ricky, Ibu. Ada apa sih, Harga? Aku kecewa sama Ibu. Hari ini Ibu datang nemuin Ricky. Pada saat hari pertama Ricky kerja di salah satu cabang ngantor aku. Dan tanpa rasa bersalah. Ibu bilang sama Ricky kalo dia mendapatkan kerjaan itu dari aku. Ricky datang kantor aku, dia marah-marah. Dia ngerasa kecewa banget karena, karena dia ngerasa aku belum percaya sama Ricky. Dia ngerasa kalo aku selalu, aku selalu ngikutin dia kemanapun dia pergi. Aku ngerasa bersalah banget sama Ricky. Selama ini saya berusaha sabar untuk ngadepin semua masalah ini, Ibu. Tapi saya pengen tanya sama Ibu. Sebenernya kesalahan apa sih yang dibuat Ricky sampe Ibu kayak gini? Mau sampe kapan Ibu begini terus? Ricky tuh pergi karena dia berusaha ngikutin apa kata hatinya. Bu. Apa itu alasan yang salah? Sampai Ibu benci sama Ricky? Tolong Bu, tolong. Jangan bikin susah hidup Ricky. Kamu dengerin ya. Ibu ini sudah mengasuh Ricky sejak kecil. Waktu kamu masih pacaran sama Aga. Dan Ibu juga yang merawat Ricky dari kecil. Dan Ibu sudah anggap seperti anak Ibu sendiri. Dan harusnya Ricky tuh mendengarkan Ibu sebagai orang tuanya. Tapi nyatanya apa? Hah? Jadi jangan salahkan Ibu kalau Ibu kejam seperti ini sama Ricky. Karena dia telah memilih jalannya sendiri. Dan tersendal. Dan tersendal. Dan tersendal. Dan tersendal Assalamu'alaikum, Bu. Waalaikumsalam. Eh, Riki. Kenapa sih, Rik? Mukanya kok cemberut gitu, ditekuk. Jelek, ah. Kenyum dong, biar ganteng. Kenapa sih kamu punya masalah, ya? Enggak, Bu. Cuma masalah kecil aja. Yaudah. Kalau gitu, duduk dulu, yuk. Iya. Nah, kamu duduk, ya. Tunggu, ya. Ibu punya sesuatu. Ibu bikin pisang goreng. Sama gorengan yang lain. Nah, kamu minum kopi dulu, biar tenang, ya. Ucapin nih. Pisang gorengnya bikinan ibu loh. Enak banget. Cobain deh. Makasih, ya, Bu. Tuh, enak kan? Riki, dengerin ya. Kamu itu kalau punya masalah, jangan dipendam. Kamu harus tetap tersenyum. Dengan tersenyum, masalah beban pikiran kamu itu akan berkurang, akan jadi ringan. Nah, nanti kalau kamu hatinya udah tenang, ibu yakin deh, kamu pasti bisa nyelesaikan masalah kamu. Makasih banyak, ya, Bu. Saya bakal ingat terus nasihatnya, ibu. Yaudah, sekarang kamu makan dulu ini ya. Bu, mau masuk dulu. Eh, ibu, ibu. Apa lagi, Riki? Eh, maaf, Bu. Bengkelnya gimana, ibu? Oh, ini tuh. Ini sih bengkel teman ibu. Malah mantan pacar ibu dulunya, nih. Mantan pacar? Iya. Kenapa? Kamu butuh pekerjaan? Eh, kira-kira dia masih ada loongan nggak, ibu? Buat saya. Kayaknya sih masih ada kali, ya. Tapi, lebih baik kamu langsung nanyain kesana sendiri besok pagi. Bengkelnya nggak jauh kok dari sini. Makasih, ibu. Atur, ibu. Makasih, makasih, ibu. Belok kiri lurus jalan raya. Itu bengkelnya. Salah dong. Kamu tuh lurus belok kiri. Nah, di tikungan itu ada bengkel. Bengkel itu nggak ada ke jalan raya, Riki. Gitu dong, tersenyum, kan? Cakep. Tuh, ganteng banget, nih. Yaudah, habisin tuh, ya. Tuh, ibu. Nek. Hmm? Kok gelap sih, Nek? Mati lampu, ya? Ya, itu, Nat. Maafin, Nenek, ya. Ibu kamu lupa kali membayar listrik sebelum pergi. Terus gimana, dong? Ya, sudah. Nggak apa-apa, gelap-gelapan dikit, ya. Besok pagi Nenek kan bayar listrik, ya. Nenek beresin deh tagihannya, ya. Sekarang, semalam ini nggak apa-apa lah. Gelap dikit, ya. Nggak apa-apa kok, Nek. Nih nggak beres. Aku harus ketemu Erwin dan bilang semuanya apa yang ibu Nia udah bilang sama aku. Sekarang waktunya. Ada apa lagi sih, ibu? Oh, jadi benar. Ibu Susan sekarang sudah menjadi ibu pengganti ibu Rinda. Hmm? Ternyata, naluri keibuan ibu Susan itu masih ada. Tapi saya heran. Kok bisa ya? Sedangkan, ibu nggak bisa menjaga soalnya. Iya, memang saya harus akuin saya memang nggak bisa jaga kebutuhan rupanya saya pun. Tapi setidaknya saya tidak perlu menjelaskan kepada anak saya. Siapa bapak kandungnya? Cukup, ibu. Saya cuma pengen tahu, sebenarnya ibu Rinda keluar negeri itu menggunakan hubungan siapa ya? Karena saya yakin, seseorang seperti ibu Rinda itu nggak pernah punya biaya seperti itu. Apa saya harus jelasin semuanya, ibu? Gini ya, ibu. Ibu Susan itu kan kepala sekolah. Dan harusnya ibu bisa bertanggung jawab. Jangan sampai uang sekolah. Itu dipakai untuk hal yang nggak punggung. Dan kalau sampai itu berjalan, Ibu akan menyesal. Ibu ini sepertinya panggung rencan yang atasnya. Ibu boleh tunggu aja besok pagi. Pada saat sekolah buka dan bangun buka. Ibu Susan akan tahu apa yang terjadi. Kecuali, ibu tidak menginginkan hal itu terjadi. Ibu tahu kan, kemana bisa menemui saya? Oh ya, satu lagi. Sekarang ibu Susan silahkan aja menjadi ibu pengganti untuk nada yang cinta. Sekalian mereka latihan lah. Kalau-kalau ibunya mereka itu akan tenang. Sekarang ibu bisa dibenerin. Jangan... 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 Jalan! Cinta? Udah-udah kamu cuma mimpi kok. Benet. Gue gak suka banget ada di tempat gelap. Ya udah, ya udah. Aku ada di sini kok. Kamu tidak ada lagi ya? Kenapa sih dari semalam gak nyala-nyala lampunya? Ibu lupa bayar tagihan. Tapi sekarang nenek udah mau ngurusin semuanya kok. Kamu takut gelap ya? Jangan bilang-bilang dong. Gue tuh takut banget kalo lagi ada di tempat gelap. Ngeran ya? Ih, ternyata. Mau pikir gak ada yang kamu takutin? Ya, ternyata takutnya sama gelap. Udah dibilang, jangan bilang-bilang dong. Kan malu kalo semuanya sampe tau. Kamu ditawarin dimana. Ya iya, aku janji deh gak bakal kasih tau siapa-siapa. Oh iya, nanti kamu datang ke promenet kan? Aku penasaran. Kira-kira kamu mau ngajak siapa ya? Hehehe. Aduh, Nat. Gue sih gak peduli. Gue juga gak butuh pasangan kok. Ya, mau ngasih mikirin gue. Tenang aja, oke? Again, kalo gak dateng, Riki juga pasti gak dateng kan? Ya, ada deh. Aku mau bikinin sarapan dulu ya buat Riki. Duh? Lagi? Lagi? Emang kenapa sih? Cemburu ya? Wits. Salah. Yang cemburu itu dia dong, Nat kan? Akyu bisa setiap saat sama kami. Kalo dia kan gak bisa, ya kan? Hehehe. Ya udah, aku mau bikin sarapan dulu ya. Terima kasih anak Erwin. Ibu sudah merepotkan kamu. Plannya kok pagi-pagi gini udah ngomongin sama om Erwin ya? Ada masalah apa ya? Pake acara makasih segala lagi. Waktu Rina itu pergi terburu-buru sekali. Jadi lupa menitipkan uang buat listrik. Tapi insyaallah, ibu akan bayar. Ibu nanti kau sesungkat-sungkat. Kau perlu sesuatu, tinggal ngomong aja sama saya. Terima kasih. Jadi nenek terpaksa pinyomong sama Erwin buat ngelunasin tagian listrik. Kau mau tuh mikirin apa sih? Buat acara prom naipi. Kayaknya kondisi Flora belum begitu sehat deh. Jadi mau papanya gak nginjinin dia buat ke acara itu. Hehehe. Hahaha. Heee, anaknya lagi curhat juga ini malah ketawa. Gaknya ngasih solusi. Bukan begitu Vito. Papi tuh terus terang gak suka kalo kamu tuh gak berusaha. Usaha keras dong lakuin apa kek? Bikin simpati semua orang kek. Masih banyak yang bisa dilakukan Vito. Selain membawa bunga atau membawa barang-barang elektronik masih banyak. Eh, Ratu Vito. Eh sis, lo tau gak? Kemarin tetangga gue punya ayam. Ayamnya mati gara-gara bongong-bongong muluk. Kayak yang sebelah gue. Weh, Bim. Santai dong. Lo kalau mau nyindir yang keren dikit dong. Gak up to date banget kayak gue nih. Ya elah. Biar gak keren yang penting lo ketawa juga kan? Berdua. Lo berdua lagi ibut ya? Eh, gue tuh ngajak kalian berdua kesini buat bantuin gue. Gue lagi cari barang nih. Supaya Flora bisa ikut ke acara prom night sama gue. Gimana? Fik, Flora itu suka sama Doraemon. Nah, ini mirip banget sama Doraemon. Lo bawa aja ke sana. Hei, Fiska. Rambut lo di belah pinggiri juga. Lo pake kaca mata yang gede. Nih yang gede ya. Udah kayak Nobita. Sama aja. Bener juga kata lo, sis. Bimo itu Doraemon kan? Lihat nih kantong aja imnya gede banget. Doraemon aja kan. Kalau gak salah Doraemon itu robot kucing. Kucing berarti? Ini kan pet shop nih. Kita bisa cari kucing di sini. Bener gak? Bener. Ayo, 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 ayo. Buruan, buruan, ayo, ayo. Iya, Lid. Bukannya mau kucing. Fiska, Fito. Lo jangan di sini, deh. Iya, Lidu. Bimo. Bulunya alus banget. Tidak! Bawa kucing, bawa kucing, bawa kucing. Iya, gimana sih? Kucing ya, ya. Sis. Iya, kucingnya lucu banget, nih. Ini dia. Uang ini dari rekening sekolah. Dan semuanya aku tarik atas nama Susan. Bagus. Kalau sampai Susan tidak datang malam ini, aku akan pakai itu untuk menjatuhkan Susan. Tapi kalau Susan sampai gak datang, gimana? Susan itu pasti mikir. Dia pasti akan datang. Dan kalau sampai dia gak datang, dia tidak bisa menemani bapaknya yang sakit. Bahkan datang ke pemakaman. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bu Nia selalu bisa menepati apa kata dia Apa yang dia omongin pasti selalu kejadian Dan sekarang dia berniat memfitnah saya Kalau saya gak ngasih tau dimana Bu Rina berada Tapi ini aneh deh Kalau emang ibu tuh dapet beasiswa Kenapa gak tinggal cari aja sumbernya? Lagian Bu Nia juga gak perlu kan Ngancam-ngcam khususan segala Apa ini ngebuktiin kalau ibu pergi bukan karena beasiswa? Jadi selama ini ibu bohong sama kita? Ibu kalian tidak berniat seperti itu Ibu Rina gak mau bohongin kalian Tapi kita sengaja melakukan ini Supaya orang yang berniat jahat sama dia gak tau dia berkemana Dan untuk meyakinkan orang-orang jahat itu Dan ibu kalian terpaksa harus meyakinkan kalian Kalau ibu kalian benar-benar mendapatkan beasiswa itu Tapi Ibu ada di tempat yang aman kan? Dia baik-baik aja kan? Kalian gak usah khawatir Ibu kalian aman selama Bu Nia gak tau dia ada dimana Tapi kenyataan seperti itu Ini yang mengacap kamu Terima kasih telah menonton! 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 Bilang sama kamu kalau dia ke bengkel depan. Bengkel? Bengkel mana, Bu? Bengkel di depan, Gang. Iya, dia itu kan mau nyari kerjaan. Ada loongan di bengkel depan sana. Oh, gitu? Iya, udah deh. Makasih ya, Bu. Kok Riki nggak bilang ya sama aku kalau dia mau cari loongan di bengkel? Ini buat kamu, sayang. Lujur banget. Kok kamu tau sih aku suka kucing? Kamu suka Doraemon kan? Makanya aku beliin kucing. Lihat dong kalungnya. Aku kasih nama Doraemon. Makasih, Yafit. Kamu mau kan datang ke acara Promnet bareng aku? Dora, masuk. Biar Papa yang bicara sama Vito. Papa nggak suka ya aku PR kucing. Padahal aku suka banget, Pak, sama kucing. Bukan masalah kucing. Papa bisa toleran soal kucing. Tapi ini masalah Promnet. Emang kenapa, Om? Ada masalah ya? Om, pokoknya tenang aja. Aku janji deh, Om. Janji aku bakal jagain Flora. Tukang janji kamu. Terakhir kali kamu janji pada saya akibatnya Flora masuk rumah sakit. Dan sekarang saya tidak percaya lagi sama kamu. Silahkan pergi. Kamu tidak akan bisa pergi bersama Flora dalam acara Promnet itu. Ayo masuk. Ayo. Aku harus telepon Papi nih. Papi pasti bisa bantu. Aduh, gue nggak mungkin nih, men. Maksudnya gue datang ke Promnet sendirian. Tapi kalau gue suruh milih sih di antara anak-anak tunas bangsa ya... Yang gue pilih cuma Rasti. Yaudah, lu sama dia aja. Tapi males gue. Daripada lu datang sendirian? Iya sih, gue nggak ada pilihan lain. Kalau santai gue datang sendirian ke sana, yang ada Vito, Ricky. Diceengin gue abis-abisan, dia kan diketawain gue. Ah, nggak mau gue. Yaudah, tunggu apa lagi sih, Lex. Lagian Rasti kan pernah punya masalah lu sama kamu. Iya kan? Iya, deh. Gue coba ngomong, tau. Alex. Alex. Itu Rasti, Lex. Mendingan sekarang lu samperin dia, deh. Cepetan. Oke. Hei, Ras. Ngapain lu? Yaelah, sensi banget sih. Lu tuh kalau lagi senyum, cantik tau. Tapi belakangan ini, kayaknya jutek banget sama gue. Lu kok ngomong-ngomong cepetan aja, to the point. Iya, iya. Sebenernya, gue cuma pengen ngajak lu ke prom net aja. Gimana, mau nggak? Ya, mudah-mudahan sih. Lu belum ada pasangannya. Lu mau gue jadi pasangan prom lu? Gitu? Udah, Ras. Terima aja lagi. Nangis lagi, Ras. Kan lumayan, jadi lu ada temen buat seneng-seneng. Oke, gue mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gue mau lo janji sama gue, kalau nggak bahwa ribut sama Ricky, Vito, atau anak-anak yang lain. Deal? Gue... Aduh. Buruan, gue sama Cinta mau pergi. Deal atau nggak? Iya, deh. Permisi, Mas. Mobil saya bisa dibenerin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kakak. Kakak. Kakak jangan hangis dong, Kak. Kakak. Kakak jangan hangis dong, Kak. Kakak tak menonton. Kok bisa jadi seperti ini? Kak... Kakak adalah kakak yang paling baik buat aku sedunia. Kakak selalu ngejagain aku. Sem pyak dan mama udah nggak ada. Buat aku Kakak bukan sekedar kakak aku, Kak Kakak udah seperti ibu aku sendiri Udahlah, Kakak gak usah nangis ya Ini udah jadi pilihan aku Dan aku yakin aku bisa, Kak Kakak gak usah khawatir, aku baik-baik aja kok Kakak selalu bilang kan sama aku Kalau aku harus jadi anak yang kuat, sebenernya ke papa sama mama udah ngada Dan Kakak juga selalu bilang sama aku Kalau dibalik air mata pasti ada kebahagiaan Jadi Aku yakin Mungkin sekarang Sekarang aku jadi kayak gini Tapi aku yakin Setelah semua ini aku yakin aku pasti bakal bahagia Kakak percaya sama kamu Kakak bangga sama kamu Kalo gitu Kakak cari bengkel aja di tempat lain ya Biar kamu bisa lanjutin kerja Kakak, gak usah lah Kak Kakak kok ngeremehin aku, jangan dong Kak Aku bisa kok ngerjain mobilnya Kakak Paling juga sebentar lagi aku bisa selesaikan semuanya Udah gini aja Kakak mendingan sekarang pulang ya Nanti begitu mobilnya udah selesai Pihak bengkel bakal telepon Kakak Kakak balik aja ambil mobilnya Ya Telepon Kakak Telepon Kakak kalo kamu butuh sesuatu ya Kakak tuh selalu ada buat kamu Iya Iya Oke Nih, udah kakak pulang aja Jangan diri kamu baik Jangan diri kamu baik Jangan diri kamu baik Mereka En Terima kasih. Kamu jangan pernah tinggalkan dia. Kakak, kakak balik dulu ya, Nada. Ya, Kak. Halo, Pak Montir. Eh, Nat. Nih, aku gua-guain makanan buat kamu. Makasih ya. Eits, tunggu. Cuci tangan dulu. Tangan kamu kotor. Yaudah, aku aja yang suapin ya. Hah? Kenapa? Kamu malu ya? Tangan kamu kotor. Udah, aku aja yang suapin ya. Iya. Nggak, aku bukan malu, Nat. Cuman kalau kamu suapin aku, ntar dihatiin aja bentar lagi. Montir-montir yang lain pasti ngelediakin aku. Yaudah, biarin aja. Nanti kamu pergi ke ProNight sama aku ya? Nggak usah, Danat. Mendingan kita jalan-jalan sendiri, senang-senang sendiri. Tapi aku pengen banget pergi. Mesa kamu nggak mau nemenin sih? Yaudah, ya. Demi kamu aku mau. Makasih, Sayang. Tidak perlu takut lesah pada dunia. Ngapain takut? Semua orang nyanyikan nada cinta. Nada cinta. Nah, kotor. Salah sendiri kau peluk-peluk aku. Udah tahu kotor semua. Nih. Nih, tuh. Yaudah, katanya mau doa aku makan sendiri ya, dan disopin ya. Malu sama yang lain. Tak perlu takut lesah pada dunia. Ngapain takut? Semua orang nyanyikan nada cinta. Nada cinta. Tak akan... Pak Harlan. Untuk kali ini, saya mohon kepada Bapak. Untuk kali ini aja, Pak. Ayolah, mari kita ini bersahabat saja, Pak. Dan saya juga mohon kepada Bapak. Agar bersedia mengizinkan si Vito mengajak Flora untuk pergi ke acara prom. Ya, Pak, ya? Memang, Pak, di zaman kita dulu nggak ada nih acara begini-beginian. Zaman kita mah zaman jadul. Tapi kan sekarang beda, Pak. Generasi muda sekarang punya acara sendiri. Tenang aja, Pak Harlan. Saya sebagai Bapak kandungnya Vito, saya jamin seribu persen Vito akan menjaga Flora dengan nolak. Cukup. Flora sedang sakit. Jadi saya tidak akan beri dia izin untuk pergi kemana-mana. Paham? Flora sakit apa, Pak? Bapak nggak lihat. Bapak nggak merhatiin. Dari tadi dia ketawa ketiwi, bahagia banget tuh anak. Seharusnya Bapak sebagai seorang Bapaknya tetap menjaga agar Flora itu bahagia terus. Ingat, Pak Harlan. Semakin kencang kita menjaga anak kita, suatu saat nanti kita akan menyesal kalau kita kehilangan anak kita. Pak Fahni. Yap. Tolong sampaikan ke Vito. Agar jemput Flora nanti malam jam 7. Saya pastikan Flora sudah siap. Oh! 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 Aduh, boy. Ini surprise banget. Ibu Eva, selain cantik, ibu itu bisa mengerti perasaan saya. Terima kasih. Uuh! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, saya akan telepon polisi untuk menyelidikinya atau khususan memberitahukan saya di mana keberadaan Bu Rina sekarang? Saya rasa keduanya akan terjadi, Pak. Bagaimana kalau kita sama-sama telepon polisi? Dan saya akan kasih tahu keberadaan Bu Rina. Terima kasih. Takut banget sih. Uang yang kamu tarik itu sudah melebihi batas perlunya. Sekarang ada dua hal, Bu. Pertama, saya akan telepon polisi untuk menyelidikinya atau khususan memberitahukan saya di mana keberadaan Bu Rina sekarang? Saya rasa keduanya akan terjadi, Pak. Bagaimana kalau kita sama-sama telepon polisi? Dan saya akan kasih tahu keberadaan Bu Rina. Semua uangnya ada di sini, Pak. Dan saya sama sekali tidak menyentuhnya. Karena sedikit pun saya tidak tertarik. Oh ya? Kita telepon polisi? Dan saya yakin polisi juga akan sangat tertarik dengan pengakuan salah satu seorang murid saya. Namanya Rasti, Pak. Karena Rasti akan membuat pengakuan kalau mamanya yang sudah melakukan ini semua. Dan Bu Nia juga sudah memasukkan tanda tangan saya. Oh! Mau ke mana, Pak? Tadi bukannya Bapak mau tanya Bu Rina. Bu Rina ke mana? Saya akan kasih tahu, Pak. Bu Rina pergi untuk menyelesaikan semua urusannya. Dan membalas perlakuan Bu Nia selama ini ke dia. Puas, Pak? Bu ideal. Bu Nia. Di mana, Pak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nia, saya sangat berharap kamu seumuran dengan anak-anak disini Supaya saya bisa mengajarkan kamu untuk hidup lurus dan benar So suci kamu Susan Tapi saya justru kasihan sama Rasti Punya ibu seperti kamu Nia Ibu yang jahat dan tidak pernah peduli dengan perasaan anaknya sendiri Tapi baik kamu segera pergi dari sini Tapi saya juga pengen ucapin terima kasih sama kamu Nia Karena kamu sudah memberikan peringatan sama saya Tanpa peringatan itu Saya gak akan mungkin bersiap diri Terima kasih telah menonton 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 Ya ada yang bisa saya bantu Saya mau kasih tau informasi ke ibu Tentang anak kos yang bernama Riki. Riki? Tengah apa tuh? Anak tadi dimasuk-masuk rumah gue. Udah tau siapa nih orang. Emang dia pikir dia punya sahamu pada yang rumah gue ya? Yes, yes, yes! Akhirnya gue bisa menang sekarang. Menang lawan siapa? Menang lawan camar gue lah. Oh, buktinya Flora sekarang ada di sini. Bukan, bukan karena lo juga kali Vito. Itu tuh karena kucing yang lo kasih ke Flora. Nah, siapa sangka kalau ternyata Flora seneng banget gak dapet kucing itu? Iya gak, Flore? Iya, Pak An. Emang kalian lagi ngomongin apaan sih? Enggak, sayang. Enggak. Kita gak mau ngobrolin apa-apa kok beneran deh. Gimana rasanya jadi enak jalanan? Oh iya, gue denger-dengar lo dapet tempat kerja baru. Jadi apaan, Ben? Sepir bus ya? Apa jaga warung? Atau di bengkel lagi? Abeng, enak bengkel. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax